Yang juga menjadi sorotan saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa gubernur non-aktif Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus swap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Dalam pemeriksaan sekitar 9 jam, Nurdin Abdullah diperiksa sebagai saksi. Ia membantah informasi yang beredar bahwa dirinya tidak kooperatif saat ditangkap KPK. Nurdin Abdullah diduga menerima uang senilai 2 miliar rupiah dari Agung Sucipto melalui Edi Rahmat sebagai imbalan atas izin proyek pekerjaan infrastruktur. Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain senilai 3,4 miliar rupiah. Diperiksa sebagai saksi. Terus Pak, yang terkait misalkan adanya, katanya pembagian proyek jatah-jatah proyek? Nanti tanya ke penyidik aja. 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 Bapak katanya nggak operatif pas OTT, bener pak? Nanti tanya ke penyidik aja. Nanti tanya ke penyidik aja. Sebelumnya, Nurdin Abdullah yang kini berstatus gubernur nonaktif Sulawesi Selatan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus swap proyek infrastruktur. Nurdin diduga menerima uang miliaran rupiah dari kontraktor. Penetapan Nurdin sebagai tersangka pasca KPK melakukan OTT di tiga lokasi di Makassar dan menyita uang 2 miliar rupiah dalam koper. Kepala. Kepala. Kepala.